Apa amalan orang tua yang ingin menyekolahkan anaknya ke Pondok Pesantren? Yang pertama, tega. Itu amalannya. Tega berpisah sama anak. Tega tidur kasurnya tipis. Tega anak makan ikan nasi. Kalau tak tega, letakkanlah anak kecil lah ketiak. Jadi hantu anak. Ponakan saya, anak adik saya, tak boleh di rumah. Asal taman SD, Pondok. Asal libur, duduk. Empat mata sama saya. Tahan kau di Pondok? Tahan. Apa yang tak menyenangkan di situ? Alhamdulillah, saya menyenangkan. Ada kawan membuli kau? Tak ada. Saya bawa ke dekat pokok pisang. Kalau ada membuli kau, gini kan biji matanya. Tahan kau diam. Kalau besar badannya, saya sipakkan batang pisang. Gini kan telurnya. Apu. Kalau tak sanggup kau, kalau kau dikeroyoknya ramai, bawa aku. Datang. Ayah dia kita pijak batang leher. Bangkitkan semangat dia. Jangan anak-anak di Pondok. Maafkan semua ya. Mati lah dia. Menasehati dia. Jangan depan ayahnya, depan emaknya, depan orang banyak. Kau nanti di sana, bagus-bagus belajar. Tak begitu kalau saya. Duduk berdua. Bawa dia jalan. Kau rajin-rajin kau belajar. Aku dulu. Empat tahun aku di Mesir. Tak balik-balik. Kirim nenek. Kau baru 6 bulan. Begitu. Banyaknya orang sekarang cakap depan orang banyak. Tak bisa ngomong orang banyak. Mesti berdua. Baik laki-laki. Pernakan perempuan. Kau baru sebagus berpondok. Berjilbab panjang kau di situ. Napal Quran kau di situ. Belajar kau di situ. Kau di rumah aku tak sanggup mengawal kau. Nanti kalau udah selesai kau pondok. Kau kuliah. Udah kuat kau nanti jadi orang. Begitu pula lah kau buat ke anak-anak kau nanti. Tapi nanti kan akan menjadi orang tua. Akan punya anak. Tegah. Setelah itu doakan dia tiap malam. Minta kepada Allah Ta'ala. Sujud terakhir itu mengadulah pada Allah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang anaknya di pondok. Mengadu ke Allah. Jangan mengadu ke Facebook. Ini posting fotonya. Rindunya. Di komen sama kawan. Anak saya di rumah aja. Berjeput anak balik.